Jadi di sesi ke-6, sorry di sini bukan sesi 5, tapi sesi ke-6. Sesi ke-6 itu adalah operasi penyeleksian dengan menggunakan switch case. Pada prinsipnya sama saja antara switch case dan if-else, yang minggu lalu kita bahas di pertemuan sebelumnya, itu hampir sama, namun ada berapa perbedaan antara switch case dan if-else. Jadi ada perbedaannya, mungkin nanti berhubungan dengan kapan Anda menggunakan switch case, kapan Anda menggunakan if-else. Kita lihat dulu di sini definisinya, apa sih itu namanya switch case itu. Jadi pernyataan switch itu adalah pernyataan penyeleksian untuk memanipulasi jalannya aliran program. berdasarkan kondisional expression. Artinya sama seperti if kemarin juga memanipulasi jalannya aliran program berdasarkan kondisional expression. Kemudian mengendalikan aliran program agar dapat berjalan secara fleksibel atas keadaan program dan keinginan pengguna. Jadi pernyataan ini akan memilih pilihan yang sesuai dengan ekspresi kondisi. Artinya kan di dalam kondisi itu harus terpenuhi. Harus terpenuhi. Kalau misalkan terpenuhi, maka pernyataan yang terpenuhi tersebut akan dijalankan. Nah, jadi perbedaannya apa dengan if dan if else dan switch case ini? Jadi kalau pernyataan switch, jadi penyeleksiannya dilakukan dengan memeriksa kondisi nilai. Anda perhatikan di sini. Memeriksa kondisi nilai. Bukan memeriksa kondisi operasi perbandingan. Seperti di dalam if. Di sini kondisi nilai. Di mana kondisi nilai itu yang akan dibandingkan itu yang akan diujikan nilainya. Nilai yang akan diujikan itu berupa variable. Di dalam suatu variable. Harus bertipe integer, karakter, atau enum. Jadi kalau di dalam switch case, yang diujikan itu variablenya. Apakah variable itu bernilai sekian? Kalau bernilai sekian, berarti nanti akan dijalankan pernyataannya. Perlu digaris bawah di sini, variable itu nanti bertipe data, integer, karakter, enum. Bagaimana dengan float? Apakah bisa di dalam switch, variable yang bertipe float, double? Itu tidak boleh. Tidak bisa menggunakan switch kalau selain ketiga tipe data ini. Kemudian perbedaannya apa dengan if? Perbedaannya dengan if. Kalau Anda perhatikan di sini, perbedaannya dengan if. Kalau if itu kan dia membandingkan, tapi nilainya itu tidak pasti. Anda perhatikan di sini contohnya. Total beli lebih besar sama dengan 50 ribu. Berarti kan total beli itu bisa 50 ribu, kemudian 50 ribu satu, 50 ribu dua, 5.100, 52 ribu, 53 ribu, sampai 100 ribu. Kalau menggunakan if seperti itu. Jadi total belinya itu tidak pasti nilainya. Yang pasti total beli itu akan diperpenuhi kalau nilainya itu lebih besar dari 50 ribu. Hal ini berbeda dengan switch case. Anda perhatikan nanti contohnya. Kemudian di sini bentuk umum untuk switch case. Nanti di sini switch case itu nanti yang dibandingkan di sini berupa variable. Kondisi ini dia berupa variable. Berupa variable. Variable bertipe data apa? Di sini tadi kita bahas bertipe data, integer, kemudian bertipe data, karakter, kemudian bertipe data, enum. Selain itu bagaimana kalau float? Kalau float tidak bisa dimasukkan ke dalam switch. Kemudian kita masuk di sini. Jadi kondisi ini nanti berupa variable yang akan diujikan nilainya. Kemudian di sini ada sintak case. Case konstanta 1. Nanti akan diujikan di sini. Apakah kondisi itu atau variable tersebut bernilai konstanta 1? Kalau ya berarti ini yang dijalankan. Kalau tidak berarti cek lagi nanti kondisi yang kedua di sini. Case yang kedua. Apakah kondisi yang ada di sini, variable yang ada di sini, nilainya adalah konstanta ini? Konstanta 2. Kalau ya berarti nanti ini yang dijalankan. Dan seterusnya. Jadi nanti di sini konstanta itu berupa nilai dari variable. Jadi konstanta itu berupa nilai dari variable. Nilai dari variablenya kita nanti definisikan di situ. Apakah nilai dari variablenya 10, 20, 30, 40? Jadi pasti kalau di dalam switch case nilai dari variablenya yang ada di sini. Berbeda dengan if. Kalau if kan tidak pasti. Yang pasti kalau misalkan di sini total belinya di atas 50 ribu. Mau 50 ribu 1, 50 ribu 2. Tidak didefinisikan. Tapi kalau di dalam switch case nanti ini didefinisikan berapa nilainya. Jadi pasti nilainya. Kemudian bagaimana dengan default? Default itu adalah kalau misalkan di dalam case ini tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi nilai-nilainya. Maka dia menjalankan ke default. Jadi kalau default itu di dalam if itu, dia sama dengan else. Sama dengan else kalau di dalam if. Kemudian kenapa harus break? Di sini ada break. Jadi setiap case nanti diakhiri dengan break. Setiap case diakhiri dengan break. Supaya apa? Jadi kalau ini sudah ketemu, case-nya sudah betul. Konstantanya sudah sesuai. Nilai konstantanya sudah sesuai yang ada dalam variabel ini. Berarti dia break. Break itu nanti dia langsung berhenti. Berhenti di dalam switch case-nya. Kemudian dia langsung keluar switch. Dia keluar switch. Jadi tidak melanjutkan lagi untuk pengecekan case selanjutnya. Nah, contoh satu di sini. Anda perhatikan di contoh satu. Kasus di sini adalah membuat program menampilkan hari berdasarkan pilihan hari. Menampilkan hari berdasarkan pilihan hari. Nah, jadi kasusnya kalau misalkan kita inputkan satu, maka harinya itu adalah Senin. Kemudian kalau kita masukkan dua, maka harinya Selasa. Dan seterusnya sampai tujuh. Tujuh itu harinya hari minggu. Tujuh itu hari minggu. Nah, ini ada kesalahan. Nanti hari minggu ini. Nanti disesuaikan ya. Anda lakukan percobaan. Nah, jadi kasusnya seperti itu. Jadi nanti kita masukkan pilihan harinya dari satu sampai tujuh. Mana yang Anda masukkan nanti? Apakah satu, dua, tiga, empat, lima sampai tujuh? Kalau Anda masukkan dua, berarti nanti munculkan ke layar bahwa dua itu adalah hari Selasa. Nah, kita butuh satu buah variable. Satu buah variable di sini. Variable-nya adalah field. Di mana field itu bertipe data integer. Bertipe data integer. Karena menampung bilangan bulat. Menampung bilangan bulat. Kemudian kita tampilkan ke layar. Masukkan pilihan hari satu sampai tujuh. Nanti kan dia menampilkan output ke layar. Di sini. Masukkan pilihan hari satu sampai tujuh. Kemudian kita masukkan misalkan di sini harinya tiga. Kita masukkan tiga. Nah, kemudian tiga ini masuk ke dalam, masuk ke dalam field. Berarti field ini adalah isinya tiga. Isinya tiga. Ketika di-enter, field-nya berarti dia masuk tiga. Kemudian kita ujikan di sini. Kita masukkan ke dalam bentuk switch case. Ke dalam bentuk switch case. Nah, di sini variabelnya yang kita ujikan adalah field. Karena berdasarkan pilihan. Berdasarkan pilihan. Nah, switch field. Field itu kan variable. Bagaimana nilai dari variable field? Nanti kita ujikan di sini. Apakah variable dari field ini bernilai satu? Apakah field itu bernilai satu? Bernilai satu. Apakah field itu bernilai dua? Apakah field itu bernilai tiga? Empat, lima, enam, tujuh. Nah, itu kan pasti nilainya. Nilainya pasti. Berbeda dengan if. Kalau if kan tidak pasti. Yang pasti dia di atas sekian. Nah, itu dia masuk ke dalam sebuah kondisi. Tapi kalau di sini, di dalam switch case, itu pasti nilainya. Yang kita ujikan itu pasti. Nah, ini kan field itu dimasukkan tiga. Maka, apakah field itu nilainya satu? Tidak. Apakah field itu nilainya dua? Tidak. Apakah field itu nilainya tiga? Tidak. Nah, berarti kalau fieldnya tiga, kan di sini tiga ya. Dimasukkan. Nah, berarti ini yang dijalankan. Ini yang dijalankan. Maka, dia menampilkan check out Rabu. Berarti menampilkan pesan ke layar hari Rabu di sini. Nah, menampilkan pesan ke layar hari Rabu. Nah, kemudian diakhiri dengan break. Diakhiri dengan break. Kalau diakhiri dengan break, maka selanjutnya adalah dia keluar dari switch. Dia keluar dari switch. Dia keluar dari switch. Kalau sudah ketemu, break keluar. Nah, bagaimana kalau yang kita masukkan selain rentang delay 1-7, misalkan 8 kita masukkan di sini. Nah, 8 ini kan masuk ke dalam field. Maka dia cek, apakah field itu nilainya 1? Tidak. Field itu nilainya 2? Tidak. Field nilainya 3? Tidak. Field nilainya 4? Tidak. Field nilainya 5? Tidak. 6? Tidak. 7? Tidak. Berarti 8 bagaimana? Nah, di sini tidak ada 8. Kalau 8 tidak ada, terdaftar di dalam, didefinisikan di dalam case, maka dia langsung ke default. Jadi, 8 itu masuknya ke dalam default, karena di sini dia tidak didaftarkan 8-nya. Maka, tampilkan ke layar, nomor hari tidak ditemukan. Nah, itu kalau kita menggunakan switch case. Nah, jadi switch case ini sebenarnya lebih terstruktur dibandingkan dengan if. Tapi ada kelemahan dan kelebihannya. Itu kelebihannya lebih terstruktur, lebih mudah dibandingkan dengan if. Nah, tapi kelemahannya apa? Kelemahannya adalah variable nanti yang dimasukkan ke dalam kondisi atau yang diujikan, variablenya, itu harus bertipe data, integer, char, dan enum. Selain itu, dia tidak bisa. Dimasukkan ke dalam switch. Nah, itu contoh 1. Kemudian kita beralih ke contoh 2. Nah, contoh 2 ini hampir sama dengan contoh 1. Nah, namun kasusnya di sini dia mencetak huruf berdasarkan masukan angka. Kalau 1, dia mencetak nilai A, 2, nilai B, 3, nilai C. Nah, tapi melalui assignment di situ. Berarti kalau kita pilih 1, tampilkan karakter A. Kalau nilai 2, tampilkan karakter B. Nilai 3, tampilkan karakter C. Nah, namun di sini untuk menampung nilai A, B, C, dia menggunakan variable lagi. Biasa emang. Nah, kita lihat di sini. In number. Nomor ini adalah untuk menampung nanti pilihan. Pilihannya. Mau 1, 2, atau 3. Jadi di sini masukkan nilai 1, 2, 3. Masukkan 1, 2, 3. Kemudian kita masukkan di sini contohnya 2. Contohnya 2. Berarti 2 itu masuk ke dalam. 2 itu masuk ke dalam number. Karena di enter, dia tangkap oleh CIN. Dia masuk ke dalam number. Jadi, number isinya adalah 2 nilainya. Nah, kemudian switch number. Nah, number ini kita masukkan ke dalam switch. Nomor ini kita masukkan ke dalam switch. Kemudian kita ujikan apakah nomor itu nilainya 1, 2, atau 3. Nah, kalau tidak terdaftar, berarti defaultnya ini. Nah, ini kalau tidak terdaftar. Nah, kalau 1, maka di sini dideklarasikan char huruf. Kemudian huruf sama dengan A. Nah, ini kan kita deklarasikan variable huruf. Variable huruf itu bertipe data char. Jadi kalau pilihan 1 itu, kalau nomor 1 itu, berarti dia membuat karakter huruf. Variable huruf bertipe data karakter. Kemudian variable huruf diisi oleh A. Ya, variable huruf diisi oleh A. Kemudian tampilkan isi dari variable huruf. Nah, itu kalau 1. Oke, kemudian yang kedua. Yang kedua Anda perhatikan di sini, tidak ada lagi namanya pembuatan variable. Nah, variable ini sudah dibuatkan di sini. Itu ya. Nah, jadi variable char ini cukup 1 kali di sini. Karena dia akan membuatkan di sini. Karena dia akan menjalankan case 1 dulu. Nah, jadi di case 2 tidak dideklarasikan lagi variable hurufnya. Jadi langsung saja. Huruf sama dengan B. Berarti kalau di sini case-nya 2, berarti hurufnya sama dengan B. Diisi B. Kemudian ditampilkan hurufnya. Nah, dalam kasus ini, nomornya adalah nomor 2. Nah, kalau nomor 2, Nah, berarti kasusnya itu kan nanti case-nya itu apakah nomor itu 1? Tidak ya. Nah, kemudian case 2 ya. Nah, case 2 berarti ini yang dijalankan. Maka huruf sama dengan B. Huruf sama dengan B. Kemudian tampilkan hurufnya. Nah, berarti hurufnya itu adalah ini. Karena B itu dimasukkan ke dalam variable huruf, maka dia tampilkan hurufnya isi nilainya berapa. Isi nilainya adalah B. Isi nilainya adalah B. Nah, kemudian break. Kalau break, berarti dia langsung ke luar switch. Nah, ini ke return 0. Gitu. Nah, jadi kalau pilihan selain 1, 2, 3, berarti dia menjalankan ini. Ini adalah opsi terakhir, else. Else dari case yang ada di sini. Nah, itu untuk yang contoh 2. Nah, kemudian bagaimana contoh yang ketiga? Nah, contoh yang ketiga adalah menentukan bilangan ganjil dan genap. Menentukan bilangan ganjil dan genap. Nah, nanti nilai yang dimasukkan itu adalah bilangan bulat. Dia akan ngecek bilangan bulat tersebut yang kita masukkan. Apakah bilangan bulat tersebut termasuk bilangan ganjil atau genap? Nah, ada syarat di sini untuk menentukan bilangan genap. Untuk menentukan bilangan genap, syaratnya itu adalah apa? Ada yang tahu nggak? syarat menentukan bilangan genap. Syaratnya adalah bilangan berarti kan mod bilangan mod 2 atau persen itu kan mod Bilangan mod 2 sama dengan 0. Bilangan mod 2 sama dengan 0. Artinya sisa bagi. Jika bilangan itu dibagi 2 sisanya adalah 0. Habis dibagi 2. Jadi, kalau genap itu bilangan yang dibagi 2 itu habis atau sisanya 0. Kayak misalkan 4 kan? 4 mod 2. 4 mod 2. Berarti kan 4 dibagi 2 habis kan? Habis. Sisanya adalah 0. Tapi kalau 5 mod 2 kalau 5 mod 2 sisanya berapa? 1. Kenapa? 5 mod 2 sama dengan 1. Berarti 5 dibagi 2 yang mendekati 2 itu kan 2 dikali 2 ya. 2 dikali 2 adalah 4. 4 ke 5 sisanya adalah 1. Gitu ya. Jadi, kalau misalkan bilangan ganjil bilangan ganjil syaratnya adalah bil kebalikannya berarti bil mod 2 sama dengan 1. Itu kalau ganjil. Berarti di sini kasusnya adalah kita masukkan dulu kita buat variable bilangan dulu bertipe data integer di situ. Bertipe data integer. Kenapa bertipe data integer? Karena kita akan ngecek ya. Jadi, kalau sisa bagi bilangan bulat bilangan ganjil itu adalah bilangan ganjil bilangan genap itu adalah bagian dari bilangan bulat. In bilangan kemudian masukkan bilangan bulat. Masukkan bilangan bulat. Bilangan bulatnya nanti kita masukkan berapa? Misalkan kita masukkan di sini kita inputkan 7 melalui keyboard. Berarti 7 itu dia masuk kemana? di sini ditangkap. Dimasukkan ke dalam bil. Ke dalam bilangan. Jadi, 7 itu nanti masukkan ke dalam variable bilangan. Jadi, variable bilangan itu isinya 7. Kemudian, bilangan ini kita masukkan ke dalam switch. Kita masukkan ke dalam switch. Jadi, kalau di dalam switch ini berlaku seperti ini operasinya. Karena operasi seperti ini dia akan meritung sebuah nilai. Bernilai integer. integer. Karena kalau mode ini kan dia meritung integer. Itu boleh. Tapi kalau meritung mengembalikan nilai float double itu tidak boleh di dalam switch. Berarti bilangannya di sini berapa? 7. 7 mode 2. 7 mode 2 itu berapa sisanya? 7 mode 2 apakah sisanya 0 apakah 1? Berarti 7 mode 2 sisanya berapa? Kalau kita ketahui kalau kita hitung berarti 7 mode 2 itu sisanya adalah 1. Berarti kalau 1 itu dia menjalankan case ini. Case 1. Karena hasil dari perhitungan ini dia mengembalikan nilai 1. Maka munculkan pesan ke layar bilangan tersebut adalah bilangan ganjil kemudian break keluar dari program langsung ke retool keluar dari switch langsung ke retool itu untuk kasus yang ketiga kemudian kasus yang ke empat studi kasus yang ke empat studi kasus yang ke empat adalah untuk menentukan menu makanan kemudian memprosesnya sesuai dengan menu pilihannya nanti menu makanannya dalam kasus ini menu makanannya ada tiga menu di situ ada pecelele kemudian ayam goreng nasi goreng kemudian nanti Anda tinggal pilihkan masukkan pilihan dari satu sampai tiga nanti disediakan disini ada menu makanan menu makanannya apa saja prosesnya ada tiga menu makanannya satu apa pecelele dua ayam goreng kemudian ketiga nasi goreng nanti Anda diminta masukkan masukkan pilihannya mau milih yang mana menunya kalau satu pecelele nanti harganya berapa kemudian belinya berapa harganya berapa kemudian jumlahnya berapa harga satuannya berapa kemudian mau beli berapa kemudian total bayarnya berapa yang harus dibayarkan kemudian ada kembalian nanti yang pertama adalah kita buat dulu variable variable pilihan disini pilih itu adalah untuk menentukan pilihan menu pilihan menu makanannya kemudian ada jml jml ini adalah menentukan jumlah jadi jumlah nanti berapa yang akan dibeli berapa porsi nanti yang dibeli dalam menu makanan tersebut kemudian disini ada string nama menu nanti untuk menampilkan menu yang dipilih oleh kita menu apa dimasukkan ke dalam variable nama menu nah kemudian disini ada long integer untuk harga satuannya kemudian ada totalnya total bayarnya kemudian bayar bayarnya berapa kemudian kembaliannya berapa nah ini harus kita deklarasikan yang hal-hal seperti ini harus Anda rumuskan apa saja variable nanti akan digunakan ketika Anda membuat aplikasi seperti ini program seperti ini jadi jangan lupa nanti Anda harus mendeklarasikannya nah kemudian langkah awal sebelum kita memprosesnya maka langkah awal adalah Anda harus menampilkan dulu Anda harus menampilkan menunya ke layar monitor supaya nanti si user itu dapat memilih dapat memilih menu makanannya nanti diproses sesuai dengan menu pilihan yang dipilih oleh si user kemudian disyoutkan menu makanan disini ada pecel lelek kemudian ayam goreng kemudian nasi goreng kemudian Anda diminta untuk masukkan pilihan pilihannya 1-3 karena ada 3 menu disini ada 3 menu kita masukkan nanti pilihannya misalkan yang kita masukkan pilihannya adalah 2 maka 2 ini masuk ke dalam fill di enter disini 2 kita masukkan kemudian enter masuk ke dalam variable pilihan ke dalam variable fill kemudian fill ini nanti kita akan ujikan berapa nilainya dalam variable fill dimasukkan ke dalam switch disini jika fill itu nilainya adalah 1 maka nama menunya adalah pecel ele kemudian harga satuannya 7500 kemudian beri kemudian kalau misalkan fill itu dua yang dipilih itu dua maka nama menunya adalah ayam goreng nama menu diisi oleh ayam goreng nama menunya adalah ayam goreng diisi kemudian harga satuannya adalah 8000 per porsi kemudian kalau kita pilih tiga nama menunya adalah nasi goreng kemudian harga per porsinya adalah 10.000 kalau selain pilihan 1 2 3 maka dia tampilkan disitu defaultnya adalah menu pilihan tidak ada kalau selain pilihan 1 2 dan 3 maka tampilkan menu pilihan tidak ada dalam kasus ini yang kita pilih adalah menunya dua kalau menunya dua berarti dia menjalankan ini variable nama menu diisi oleh ayam goreng kemudian harga diisi 8000 jadi ada dua nanti ketika anda pilih dua berarti variable nama menu itu diisi oleh ayam goreng dan harganya diisi 8000 jadi ada assignment dua buah variable disitu variable nama menu dan variable harga tapi kalau anda perhatikan case 1 case 2 case 3 value-nya berbeda-beda disini value-nya berbeda-beda nilainya berbeda-beda pada saat dimasukkan ke dalam variable ini menunjukkan bahwa nanti variable ini nanti yang diisikan nilainya adalah berdasarkan pilihannya nanti berdasarkan pilihannya kalau dua nama menu ayam goreng kemudian harganya 8000 kalau sudah ketemu berarti kan nanti dia break break itu kemana break itu langsung dia keluar ke sini keluar dari switch case kemudian ada sistem CLS sistem CLS ini ada di standar library berarti nanti CLS itu adalah clear screen artinya membersihkan layar layar dari yang common prompt itu jadi yang tadinya ada tulisan menu makanan kemudian masukkan pilihan kita buat CLS berarti itu clear semua hilang dihilangkan dibersihkan tampilannya kemudian dia tampilkan lagi selanjutnya dia tampilkan di sini check out nama menu nah nama menunya apa kemudian check out nama menu di sini variable nama menu nah nama menu dari mana dari sini nanti didapatkan dari hasil switch case gitu ya dia dapatkan dari hasil switch case berdasarkan pilihannya kalau dua kan nama menunya ayam goreng nanti tampil di sini nama menu ayam goreng kemudian harganya harganya dari mana harga RP kemudian check out dari harga harganya sesuai dengan menu pilihan di sini dua kalau dua berarti harganya 8 ribu berarti di sini 8 ribu ini 8 ribu kemudian berapa porsi yang mau dibeli berapa porsi yang dipesan di sini kita masukkan misalkan porsinya adalah dua dua porsi dua porsi berarti kalau dua porsi masuk ke dalam JML di situ berarti JML isinya adalah dua maka total sama dengan harga dikali JML harganya berapa harganya tadi berapa yang kita dapatkan harganya 8 ribu berarti di sini 8 ribu totalnya 8 ribu dikali jumlahnya yang kita beli adalah dua JML adalah dua berarti kalau di hitung berarti 16 ribu ini adalah 16 ribu kalau kita hitung yang menghitungkan komputer ini hanya manual kemudian totalnya kita dapatkan totalnya totalnya kemudian kita tampilkan totalnya berapa totalnya dari hasil perhitungan di sini hasil perhitungan di sini kita dapatkan 16 ribu kemudian bayarnya berapa bayarnya kita inputkan di sini bayarnya misalkan 20 ribu bayarnya 20 ribu bayarnya 20 ribu kemudian kita enter masuk ke dalam variable bayar kemudian di sini dihitung lagi bayarnya kembalinya sama dengan bayar bayarnya 20 ribu dikurangi total totalnya berapa totalnya adalah 16 ribu berarti kembalinya di sini adalah bayarnya 20 ribu yang kita masukkan melalui keyboard dikurangi totalnya totalnya berdasarkan perhitungan ini berarti kita hitung tadi berapa 16 ribu nanti 16 ribu berarti kembalinya berapa kembalinya adalah 4 ribu kembalinya rp kembali ini 4 ribu jalannya seperti itu programnya jadi kalau Anda eksekusi programnya yang kita buat ini di dalam contoh 4 jadi hasilnya nanti di dalam layarnya seperti ini tadi kan ada CLS ini kan tadi sebelum CLS dia tampilkan kemudian kita pilih 2 kemudian di sini ada sistem CLS CLS itu dia meng-clearkan jadi yang ada di sini ini di-clearkan kosongkan jadi cuman nanti kita masukkan di sini nama menu kita tampilkan nama menu harganya berapa kita inputkan porsinya berapa nanti hasilnya adalah seperti ini programnya nah ini kembaliannya ada yang ditanyakan sampai sini ada yang ditanyakan selamat menikmati